Kita masuk ke tutorial yang ketiga yakni material design komponen view pager Apa itu view pager? View pager adalah komponen dimana kita bisa men-swipe konten di dalamnya Jadi halaman 1 ke halaman 2, halaman 2 ke halaman 3 dan seterusnya Biasanya dipakai untuk bikin onboarding atau image gallery atau karusel Cara kerja view pager ini membutuhkan fragment sebagai halaman-halamannya Dan fragment ini bisa kita kendalikan lewat codingan Pertama-tama kita siapkan tiga buah fragment, tiga buah halaman Halaman home, halaman playlist, halaman profile Langsung saja kita masuk ke project Android Studio kita Kalian klik kanan di komponenya new fragment blank Beri nama pertama home fragment Finish Lakukan hal yang sama new fragment blank Beri nama playlist fragment Lakukan lagi new fragment blank Beri nama profile fragment Jadi kita punya tiga buah fragment Tidak akan otak-atak isi kotlinya Fokus saya adalah di dalam layoutnya Nah teman-teman kita tidak akan ngapa-ngapain dengan layout ini Tapi yang pasti untuk membedakan setiap layout Baik home, playlist, ataupun profile Kita hanya ganti text-nya saja Jadi klik text view di sini Kalian cari text-nya Anda ganti dengan home Kasih tulisan home Lalu kita ganti grafitinya Supaya dia di center Jadi Anda ganti jadi sentang center-nya Supaya dia diletakkan di center Lakukan yang hal yang sama untuk playlist Jadi klik di sini Cari grafitinya dulu Jadikan center Kemudian untuk text-nya Anda ganti jadi Play list Play list Terakhir Untuk yang ini Kita ganti tulisannya jadi profile Cari grafiti Kita centang center-nya Nah demikian Untuk fragment-fragment-nya Langkah kedua adalah kita menambahkan implementasi ini Implementasi dependensi untuk mengimport fragment-nya Jadi Anda buka kembali Gradle kalian ya Dependensinya di sini Tambahkan Implementation AndroidX AndroidX.view Pager 2 2100 Seperti ini Jangan lupa Anda Synchronous 0 Untuk mendownload Library View Pager Kedalam aplikasi kalian Jika sudah selesai Maka kita bisa memakainya Nah Untuk memakai View Pager Kita letakkan di halaman Layoutnya Activity Silahkan dibuka Main Activity Layoutnya Activity Main XML Kita hapus Ini tadi coba-coba aja ya Kita hapus ini Delete Carilah Widget namanya View Pager Lebih tepatnya View Pager 2 Drag and drop ke layar Nah nanti akan menjadi fullscreen Jangan lupa tekan tombol ini Tombol Magic Wand Atau Infor Constrain Cek klik Nanti Anda lihat Dia akan di-constrain ke segala penjuru Nah ID-nya kita rename jadi View Pager saja Refactor That's it That's all ya Itu yang kita lakukan untuk View Pager-nya Selanjutnya Kita akan butuh sebuah adapter Karena adapter ini akan mengatur Fragmen-fragmen yang ada di dalamnya Dan dihubungkan ke View Pager Dipakai Adapternya dipakai oleh View Pager Sehingga bisa nampak Seperti yang Anda lihat di awal tadi Supaya kita bisa slide Nah langsung saja Kita buat sebuah kelas Untuk adapternya Klik kanan di sini New According Class Class While Beri nama MyAdapter Top Bebas ya Namanya terserah kalian Langsung saja kita extend Menjadi Fragmen Fragmen State Adapter Ya di-enter Sehingga importnya jalan Nah Fragmen State Adapter ini Butuh sebuah konstruktor Yakni Activity Ya Activity Nah Activity-nya tentu saja Yang mengendalikan Si Apa ini namanya Flag Adapter Itu adalah Main Activity Ya Main Activity Kita bisa masukkan Main Activity di dalamnya Kelasnya Main Activity Tapi saya akan lebih memilih Pairnya ya APP Compact Supaya MyAdapter ini tidak hanya bisa dipakai Untuk khusus untuk Main Activity saja Tapi bisa untuk Activity-Activity lain Yang turunan dari Turunan dari apa? Turunan dari APP Compact Activity Saya cek dulu ya APP Compact Activity Nah disini saya akan Ketik Activity APP Compact Activity Nah seperti ini Saya enter dulu Saya import dulu Nah APP Compact Nah Activity ini kemudian Saya masukkan ke dalam sini Oke Kemudian Seperti biasa Adapter ini perlu Data ya Perlu data dalam bentuk fragment Fragment release maksud saya Jadi saya masukkan Bentuknya atau wujudnya Fragment release Ini saya ketik fragment Seperti ini Oke Jangan lupa di import Ya Import Nah seperti ini Dan Siap Kita pakai Nah Disini ada error Kenapa? Karena fragment state administrator ini adalah Sebuah interface Yang harus Anda implement Klik bagian errornya Tekan bola lampunya Pencet implement member Pele dua metode ini Get item count dan create fragment Pencet OK Kita hapus semua Tudu-tudu yang ada Gampangnya adalah Yang get item count adalah Dia meminta jumlah fragment Yang ada di dalam Arraylist Ya Jadi kita returnkan saja Fragments Dot Oh sorry Ini saya lupa menambahkan Fold Ini juga harus ditambahkan Fold ya Coba jadi field Supaya kita bisa akses Supaya kita bisa akses Dalam kelas ini Fragments.size Karena dia returnnya integer Jumlah array yang ada di dalam Fragments Kita return dot size Dan create fragmentnya disini Kita akan Return Return juga nih Dia minta returnnya berbentuk fragment Yakni fragment pada posisi tertentu Di dalam Arraylist Ini sangat mudah sekali Nama Arraylistnya adalah Fragments Untuk mengambil posisi Tertentu Maka kita bisa gunakan Indexnya Kurung siku begini Lalu positionnya kita Kita tuliskan Nah selesai Oke Selesai sudah Untuk adapter kalian Jadi tinggal Kita gunakan saja Di dalam main activity Oke Kita kembali ke main activity Selanjutnya adalah Di dalam main activity kita Kita mau create Arraylistnya dulu Di sini Private Fragments Arraylist Of Fragments Samain ya Dengan yang tadi Dan di sini Anda bisa pakai Null Kayak begini Untuk initialize nya Ya Atau Anda bisa pakai Let in it Ya Tapi kalau pakai let in it Ingat Harus segera diisi Di on create Atau Anda bisa langsung Bikin release kosongan Release Atau bisa gini ya Release of Kosongan Ya Sama saja Nah Saya pakai cara ini Lalu di sini Saya akan isi Release ini dengan Tiga buah fragment Anda bisa pakai add Lalu fragment pertama Halaman home Ya Halaman home Kita akan Create object nya Home fragment Halaman kedua adalah Playlist Fragment Halaman terakhir adalah Profile Fragment Nah Kita Masukkan tiga buah fragment ini Yang dimasukkan Home fragment Playlist Dan seterusnya Ini adalah Meng-create object nya Ini konstruktor yang dipanggil Home fragment Playlist fragment Dan profile fragment Oke Ingat ya Kotlin tidak perlu Menambahkan new Tidak perlu menambahkan new Untuk create object Oke Nah Ingat Materi fragment Sebelumnya Kalau Anda memang butuh Mengirimkan sesuatu Jangan pakai konstruktornya ya Anda butuh Mengirimkan sesuatu Masuk ke dalam fragment Jangan melalui konstruktor Tetapi melalui new Instance seperti ini Jadi Anda bisa masukkan ke dalam sini Dan nanti di Boom fragment Itu ada Component object New instant Silahkan ini dimodifikasi Oke Nah Di sini saya tidak akan Memasukkan data apapun Untuk ke fragment Jadi saya pakai Konstruktornya Kalau sudah Kita akan Meng-set View Adapternya Serta View Pagernya Jadi binding.viewapager.adapter Sama dengan My Adapter My adapter Butuh dua parameter My adapter ini Butuh dua parameter Yakni activity Dan release Jadi kita masukkan Disk Sebagai activity Serta release Namanya Fragments Oke Ya itu saja sih Viewpagernya Mari kita test drive Teman-teman Saya akan play Untuk kita Cek Hasilnya Running device Kita cek di layar Hasilnya Harusnya akan Seperti ini Teman-teman Oh Saya tidak Menampilkan di slide Oke Kita coba Lihat di Emulator Launching on devices Install successfully Nah Anda bisa lihat ya Nah Muncul Home fragment Ya Kenapa Home fragment ini Muncul pertama kali Karena dia Memang Urutan pertama Di insert Kedalam Release Playlist Kedua Profile Ketiga Jadi kalau saya swipe ke kanan Maka berubah menjadi playlist Saya swipe ke kanan lagi Menjadi profile Kalau saya swipe ke kiri Dia balik playlist Dia ke kanan lagi Ke kiri lagi Dia balik ke profile Cuma kalau sudah mentok Di halaman pertama Ataupun halaman terakhir Kita tidak bisa Menggeser lagi Oke Itulah Implementasi view pager Kita lanjutkan Dengan implementasi Bottom navigation view Untuk selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton